Intro Baiklah saudara-saudara kita jumpa di Dangdut Ria dalam acara Genggap Gempita Dangdut Show Oke Bagaimana oke Ya kita beri cukup tangan yang meriah Kalau bisa sampai tangannya ketuker Hadirin yang berbahagia Dangdut Ria Show Oke kali ini Tidak hanya diperkuat oleh sederet penyanyi-penyanyi Dangdut pilihan kita Sekaligus didukung oleh hadirnya manusia-manusia langka Sekelompok grup lalap kesayangan Anda Empat sekawan Iya Terima kasih Terima kasih atas tepuk tangannya Baik hadirin sekalian Kita ada 6 penyanyi Dangdut yang akan menghibur kita Nah siapa mereka? Pertama Si penyanyi 3 jaman Sedari jaman normal sampai jaman abnormal Alias jaman edan Namun tak laku karena penggantian jaman Siapa dia? Inilah dia Mansur S Dan yang kedua Kita lahir karena cinta Cinta tidak mengenal harta Berikutnya adalah seorang penyanyi wanita Seorang retu tanpa mahkota Bayangkan para penonton Mandinya saja Mandi madu Dapat kita tebak Dari ujung rambut sampai ujung kaki Manis semua Nggak ada asem-asemnya bareng sedikit Lain sama ginanyar Mandinya air beras Siapa dia? Dia Setiap lain dan tidak bukan Elvi Sukahesi Dan yang ketiga Dia dikenal dengan lagu gubuk bambunya Walau dia pernah sakit gigi Tetapi dia terkaya di dunia Lagu kok ada sakit gigi Ini betul-betul nyinggung saya ini Nah siapa lagi kalau bukan Maggie Z Hadirin dan para penonton Yang berbahagia Yang keempat ini Penyanyi lain daripada yang lain Dia tidak pernah musyarakat Penyanyi wanita yang bersemboyan Seorang sedikit Jadi saran sedikit azah Dia juga bisa oke Dan inilah dia Nur Halima Siapa Gin? Penyanyi berikutnya Gin? Kalau lapar cepatlah makan Supaya enak pakailah ikan Berikutnya yang kita tampilkan Tidak lain Saudara Latifkan Iya penyanyi kelima kita Latifkan Bang Yeman Bang Yeman Woi Anda ini pernah denger lagu Satu bantal dua kepala enggak? Ya jelas pernah Aku Aku kan sering tidur satu bantal berdua Sama siapa? Eh sama kebawaku itu Kalau saya pernah satu sarung berdua Dengan siapa? Dengan Ginanjar waktu kedinginan Hebat kaliguh Arwin sambut dengan meriah Naina Luzi Ya ginanjar Kira-kira siapa yang pantas untuk tampil duet Duet Antara Mansur S Dengan LVS Kalau dua-duanya kawin Anaknya pasti jadi tukang S Enggak mungkin Enggak ya S itu Sukaisi Satu lagi Mansur S Ya gak tau dan Temannya Sukaisi Kita panggil Gin Oke Dia hadirin Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mansur S dan LV Sukaisi Tuh Gin Lihat penampilannya Betul-betul Mengkiurkan Mata Bukan main Bang Mansur Lihat Gin Tuh topi kobol Lihat Lihat Pestol Kayak siapa Gin Kayak siapa Gin Gila deh Lone Ranger Udah yang jaman dulu film Lone Ranger Lone Ranger Lone Ranger ya Kalau Umi gin Enggak kalau depan kan Dari belakang Lone Ranger Depan kayak laundry Tapi kalau Umi yang tenang Umi Pakai baju kesatria Bajahitara Salah bukan anak kecil Yang pakai menonton Maaf Ngomong-ngomong nih Lagunya apa nih Umi sama Bang Mansur Nyari janda ada enggak Ya ada Rumah saya Ibu saya janda Jadi bapak gini Lagunya apa Ini sih Kalau dibilang tadi pakaian koboy Bukan janda Kuda Dari janda dapatnya kuda Sekalian nanya Jandanya di sebelah Nggak salah Lihat dong Lihat dong Mi Masa dibilang janda Pokoknya kok di atas panggung Atur aja Di atas panggung atur Bawa panggung Dibacok sama abang Lagunya adalah Gadis atau janda Ini lagu pernah Dicekal ya Gara-gara Ya gara-gara Yang tahu sih Penyanyinya sendiri Tapi kalau sekarang Ginajar Bang Mansur dan Umi Elvi Penonton sudah menunggu Ingin mendengar Sekali suaranya Dari kedua penyanyi Yang tidak pernah goyah ini Untuk agak sabaran Nggak sabaran Tuh liat sampai desak-desakan Ada yang ayam 18 Itu emang punya kita Kita beri tepuk tangan Yang meriah Buat Elvi Sukaisi Dan Mansur F Sudah berulang kali Aku bermain cinta Jadi baru abang yang adik cinta Pemuda yang ganggu ku Semuanya buaya Abang jadi ragu Pada dirimu Kau masih gadis Atau sudah janda Baik katakan saja Jangan malu Memangnya mengapa Aku harus malu Abang tentu dapat Kau membedakannya Kau katakan saja Yang sesungguhnya Sesungguhnya diriku Oh memang sudah janda Kau lalu pun kau janda Tepuk tangan Tepuk tangan Kau masih gadis Atau sudah janda Atau sudah janda Baik katakan saja Jangan malu Memangnya mengapa Aku harus malu Aku harus malu Enggak apa-apa Yang penting Yang penting kalau saya cinta Sesungguhnya diriku Oh memang sudah janda Walaupun kau janda Tetap ku cinta Kau masih gadis Atau sudah janda Baik katakan saja Baik katakan saja Baik katakan saja Jangan malu Memangnya mengapa Aku harus malu Abang tentu dapat Membedakannya Kau katakan saja Yang sesungguhnya Sesungguhnya diriku Oh memang sudah janda Oh memang sudah janda Walaupun kau janda Tetap ku cinta Marilah Marilah Segera Kita kahwin saja Terima kasih Terima kasih atas tepuk tangannya Saudara hadirin Ada pantun yang mengatakan Hari libur minggu Hari pelesiran Enak juga buat Memadu cinta kasih Sekarang Kita sambut ke hadiran Si Ratu Dangdut Elvi Sukaisi Waduh selamat datang Mbak Elvi Iya komar baik komar ya Ya lumayan Kok kenapa sih nggak tinggi-tinggi Masih segitu-segitu aja dong Kalau saya tinggi nanti Banyak yang naksir Mbak Elvi Begitu ya Iya Apakah pengen ditaksir Ya kalau Mbak Elvi nggak punya pikiran sih nggak apa-apa Ini sakit gigi dong berarti Iya jangan ngomong gigi saya kesinggung Mbak Elvi Masih kesinggung juga Iya Jadi supaya nggak kesinggung yang mana nih Mbak Elvi Yes Kalau nggak salah ini lagunya yang berikut ini tangis bahagia Betul Aneh ya Tangis bahagia itu Merupakan satu ungkapan rasa perasaan seseorang ya Yang dia menangis tapi ada sesuatu yang dirasakan sangat tidak bisa diutarakan oleh kata-kata Hanya bisa dirasakan oleh perasaannya sendiri Baik Mbak Elvi Sekarang udah ngebut ini pendengar mau dengar lagunya tangis bahagia Betul Hadirin sekalian kita dengarkan sekarang tangis bahagia oleh Elvi Sukaisi Thank you Thank you Aku bersumpah pintu hatiku Tak akan ku buka untukmu lagi Aku menangis bukan menyesali kepergianmu dari hidupku Aku menangis karena bahagia Lepas dari semua jerita Setelah kau pergi Aku bersumpah pintu hatiku Tak akan ku buka untukmu lagi Bila duduk kau tulus menyintai diriku Mengapa kau biarkan orang lain menjamaku Mengapa kau biarkan orang lain menjamaku Mengapa kau menutupi kedua belah matamu Seakan kau menyuruhku Seakan kau menyuruhku menjual diri ini Tapi kini engkau pergi Setelah aku menjual diri ini Setelah kau menjual diri ini Aku bersumpah pintu hatiku Sampai jumpa 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 Dari Sampai 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai Sampai jumpa 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 Setiap orang punya Dengan hasil Bang, bang Bang, saya mahu tanya Jangan, jangan lupa Dengan kerajaan Masih sendiri Bapak Aduh, man Ini kenapa? Ini Hadirin semuanya nih kebahagiaan, semua apa enggak? Ya, yang jelas juga kebahagiaan Walaupun cuma sharing sedikit aja Lah itu makanya saya tanyakan ini Mudah-mudahan Nur Halimah membagi Keceriaan semua hadirin Jelas lah, ini Tadi banyak yang bergoyang bunyi di Masanggara Semana gimana? Nur Halimah turun, saya jadi basah Yang jelas Nur Halimah menyanyikan lagu tadi Semua jadi basah Basah semangatnya untuk menikmati lagu-lagu dangdut Itulah dia Makanya sepunya lagu-lagu ini Duh Sejarah ini Wah yang satu ini Penyanyi maco kita ini Latif kan Latif kan Latif kan Latif itu halus Kan, kan itu Ya kan, jadi halus kan Iya Iya Kamu tahu nggak sejarahnya Latif kan ini? Aku nggak tahu Ibunya Latif kan Mengandung terus lahir Lahir si Latif ini Ayahnya nggak percaya Ini anak saya apa bukan ya? Latif kan? Itu dikasih nama itu Lagunya apa sih Man? Manis-manis jambu Iya Ini peringatan buat kita Kalau cari pasangan Yang manis-manis jambu aja Manis nggak Lek nggak Manis-manis jambu Iya Jadi hidungnya Mancung nggak Pesek nggak Matanya Matanya itu Merem nggak Melek nggak Kupingnya 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 Nggak Terang juga Nggak Pokoknya Manis-manis jambu lah Iya Udah makan lak Tampilkan men Oke Hadirin dan semua peruntun yang ada di depan panggung ini Tenang-tenang-tenang ya Hadirin kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Latif kan Di sudut remang sana ku duduk sendiri-ini sehingga larut malam termuai hayat Seakan dirimu datang menghampiri menemani aku yang serang kesepian Matamu Matamu seolah bicara Bibirmu serasa berkata Berdebar jantungku Kalau kau menyamaku Kemetar tubuhku Di belai senyuman Di sudut remang sana ku duduk sendiri-ini membayangkan dirimu datang menghampiri Manis-manis jambu Asamlah rasanya Aku sayang kamu Semoga kau terima Wahai pujaan kamu Di belai senyuman Di sudut remang sana ku duduk sendiri-ini membayangkan dirimu datang menghampiri-ini Manis-manis jambu Asamlah rasanya Aku sayang kamu Semoga kau terima Wahai pujaan kamu Wahai pujaan kamu Wahai pujaan kamu Berlawar rindu Manis-manis jambu Asamlah rasanya Aku sayang kamu Semoga kau terima Wahai pujaan kamu Wahai pujaan kamu Menawar rindu Manis-manis jambu Asamlah rasanya Menawar rindu Asamlah rasanya Penyanyi yang satu ini saya kenal betul karakternya Bah Dia Ah Enggak percaya Dia selalu tenang di panggung Lincah Di dapur Tergi hangat dalam pelukang Kalau penyanyi gerak bakan di atas itu namanya penyanyi kebakaran bajunya Ya bener Masih gak yakin juga Coba ada penyanyi mau naik kawakar bajunya Kalau gak bering catan di atas itu Saya mau tanya dikit Boleh kalau penyanyi datang naik ke atas panggung Yang pertama kali dipegang kabelnya itu menandakan apa? Kau ingin tahu isi hati seorang penyanyi tersebut? Itu isi hati Menandakan isi hatinya Makanya saya tanya Kalau penyanyi datang pertama dipegang kabel make Itu dia akan berbicara Halo sayang Jangan pulang dulu ya Waktu masih panjang Aku akan tetap menyanyi Hei Masih berapa? Masih berapa? Masih berapa? Kalau penyanyi datang yang pertama dipegang itu tiang mikrofon Hatinya pun berkata Tenang saya tidak akan pergi dari sini Karena sesuai dengan tiang mikrofon Saya akan tetap bernyanyi disini Sampai anak buah Kalau yang dipegang pertama kali penyanyi itu Mikrofon duluan Hatinya pun akan berkata Kira-kira ini sama enggak Dengan yang di rumah Kira-kira ini Maksudnya apa kamu? Ya bukan Di rumah kan itu juga Pasti latihan nyanyi Oh begitu Penyanyi dong di rumah Mikrofon cuma beda merek aja ya Itu itu Baik Pada penonton sekalian Dan hadirin yang hadir di depan panggung ini Kita akan sama-sama menyaksikan penyanyi cantik cerita Naina Lusi Selamat datang Mbak Naina Selamat jumpa Mas Komar Selamat jumpa Mas Komar Aduh suaranya Man Bikin orang pinggisan Enggak ngomong-ngomong Bang Eman ya Ya Saya kan Dulu udah pernah kenal ya Iya Sama Bang Komar ya Sampai sekarang tuh masih awet loh Apanya? Awet pendek Kadang-kadang Mbak Naina Lusi belum tahu Mas Komar Mas Komar ini aja kelihatan pendek di dalam melar dia Biar pendek yang penting Pak Tilanya Kenapa dia menyiar ikan lele Iya saya petenak lele jumbo Anu pas kalo lele jumbo Kalo lele jumbo kan itunya tuh depannya rada-rada gitu Bang Eman Ehm bilang rada-rada monyong begitu banget Man Aku pulang aja Eh jangan gitu dong Bang Komar Baru begitu aja diambil lagi dong Mbak ini gak tahu ya Kalo perempuan ini suka sama bibir yang kayaknya saya ini Atau justru berbekas gitu Perjelas Mbak Perjelas Iya sekali sapu habis tau nggak Sekarang ini lagi tren Duh Bibir kayak begini Mick Jagger top Karena apa? Karena bibir Karena bibir coba Komar top karena apa? Karena bibir Tiga begini orang kemarin Yaudah Man Tanyalah gue apa yang mau dibawakan nanti Sebentar Mbak Naina Lusi kan belum siapa kepada penonton ini Bagaimana penonton? Oke Setuju kan siapa kepada penonton? Halo selamat jumpa para penonton sekalian Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat berjumpa dan menghibur anda sekalian Baiklah untuk kali ini saya akan coba membawakan sebuah lagu yang berjudul Cinta dan Rupi Yang di belakang? Oke Janganlah bang kamar kita goyang sekarang Oke 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 Hari ini dan penonton semua beli tepuk tangan buat Naina Lusi Tapat belakang Arifat Janganlah Karena rupiah menjadi senang Karena rupiah bisa celahkan Apalagi cinta karena rupiah Cinta jadi bukan membukarkan Karena rupiah menjadi gaya Karena rupiah bisa susahkan Apalagi sayang karena rupiah Harga diri hilang berantau Karena rupiah Terima kasih telah menonton Karena rupiah bisa membuat terlupa Tua merasa muda yang muda Tambah menyala terbawa nafsu rupiah 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 warna biru bisa membuat malu Kalau rangka keliru Karena rupiah terbawa nafsu Sehingga lupa merpuk Cinta dan rupiah Cinta dan rupiah Baru terjalan dalam kehidupan Karena rupiah menjadi kekaya Karena rupiah bisa sesara Apalagi sayang karena rupiah Harga diri hilang berantau Karena rupiah Terima kasih telah menonton 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 Aku cinta dan rupiah harus berjalan dalam kehidupan Karena rupiah ingin jadi kaya Karena rupiah bisa semusara Apalagi saya karena rupiah Harga diri hilang berjalan-jalan Karena rupiah Eh, jangkrik, jangkrik Kenapa ya? Kenapa kau main di tempat bambu-bambu? Itu lagu itu Lagu-lagu juga yang pantas Itu lagunya Megi Z Tapi udah pernah ikut grup musik kan? Gua, jelas lah Apa grupnya dulu? Aku pernah berapa grup dulu? Aku pernah juga mimpin Mimpin grup? Enggak, mimpin sepak bola Aku tanya musik sepak bola Enggak kan ada hubungannya sepak bola dengan musik? Hubungan di mana? Enggak pernah tuh Enggak pernah liat TV Jangan liat TV kau Iya, aku TV 12 di rumah man Aku memang dagang TV itu Serpist, so Serpist Wah, gimana? Ada pemen sepak bola hubungan dengan lagu Ih, kau gak liat kalau di luar negeri itu kan sepak bola Iya Kalau kau pernah liat yang slow motion, cut Slow motion, cut Itu kan selalu pakai musik Tintet, 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 tint Ah, iya Lagu dangut sepertinya masuk ke situ Musik Contoh sekarang Bapak-Bapak Avri Joget lagu dangut sudah bisa Sudah diseragamkan Diseragamkan Bayangkan kalau tiga petun joget Siapa yang mau jaga posko? Tau juga dulu kan pernah ikut kasidah dulu Nah itu dipupuk suaranya Aku malulah itu Nah itu gak apa-apa Jangan malu dengan kebisaan kita Musik apapun Yang penting seni itu harus digeluti dengan serius Jelas Oh bisa dikasidah Awarahum Awarahum Ih, ini cukah gak dikuburan Awarahum Ih, diarah Kasidah Awarahum Ya, ya, khabila mis-mis warna lakina kacang garaum Nah, iya lo dagang dah, udah gitu Ih, elah kok sih ya itu Udah lah, kalau gak pantas lah jadi penyanyi kalau gitu Ada bidangnya sendiri lah Emocinya ya Iya, udah sekarang kita sama-sama Dengarkan dan saksikan penampilan artis kita Maggie Z Lagunya Pak Coba Pirkaya Adi Dini Bagaimana penonton? Oke Sudah tidak tahan kan? Sudah gak tahan lagi ya? Baik penonton sekalian Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Maggie Z Baik penampilan artis kita Musik Fikirkan dulu sebelum kau menyertai Karena yang kau cinta Orang yang tak punya harapan Aku tak mau ditemukan hari ini Akunya hidupmu bermandikan air mata Memang ku akui Akulah orang yang selama hidupku Bukan orang kaya Akulah orang yang selama hidupku 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 Aku harus membeli Akulah orang yang selama hidupku Aku akan mencari Coba kini kau bedakan Kaya rata, kaya hati Kini yang mana harus kau pilih Supinkan dulu sebelum kau menyesal Kanya yang kotilta, orang yang tak punya rata Coba kini kau bedakan Kaya rata, kaya hati Kini yang mana harus kau pilih Coba kini kau bedakan Kaya rata, kaya hati Kini yang mana harus kau pilih Fikirkan dulu sebelum kau menyesal Karena yang kau cinta, orang yang tak punya rata Baik para penonton sekalian Dengan demikian berakhir sudah acara kita Gegap Pempita Dambut Show Oke, sampai jumpa di lain kesempatan Dan kami akan kembali ke kandang masing-masing Dadah Terima kasihelam Terima kasih. Terima kasih.